Kebetulan disini lagi musim durian Yuk bikin sop durian yang simple dan enak banget Pokoknya sekeluarga bisa makan rame-rame Oke langsung kita ke pembuatan ya Pertama siapkan 8 sendok makan gula pasir Lalu tambahkan 600 ml susu UHT atau susu cair Nah disini kita gunakan durian lokal yang ukuran sedang Masukkan setengah dari daging duriannya Nanti setengah lagi buat toppingnya ya Oke kalau sudah seperti ini kita masak sampai mendidih Jangan lupa diaduk-aduk biar nanti dagingnya itu menyatu ya Atau terlepas dari bijinya Nah kalau misal kepenuhan bijinya yang apa dagingnya yang sudah terlepas Kita buang bijinya dulu Lalu ketika mau mendidih ini tambahkan 1 sendok makan maizena Yang dilarutkan dengan sedikit air Nah oke lalu diaduk-aduk sampai mendidih dan meletup-meletup Jadi biar makin pekat ya Tapi kalau misal takaran daging duriannya lebih banyak itu gak perlu dikasih maizena Gak apa-apa nanti dia pekat sendiri atau kental sendiri Oke teman-teman kita aduk-aduk sampai mendidih dan meletup-meletup Kalau sudah seperti ini kita matikan saja kompornya Tunggu hingga dingin Oke teman-teman karena gak sabar ini flanya masih panas Langsung ditata aja lah gak apa-apa ya Ini siapkan mangkuk berisi es batu secukupnya Tambahkan daging durian lalu siram dengan fla atau kuah duriannya Ini karena masih panas langsung meleleh esnya Gak apa-apa ya teman-teman ya Nah kalau sudah tambahkan kental manis secukupnya Banyak dikitnya teman-teman bisa ngira-ngira sendiri Biar makin mantep tambahkan keju cedar parut di atasnya Uh mantep sekali Oke ini dia sop duriannya sudah ready ya Langsung saja kita aduk-aduk dulu Lalu kita coba bismillah Hmm ini enak banget teman-teman Seger sekali sop duriannya Apalagi ditambah duriannya dagingnya Kita coba Uh mantap sekali Kalau mau lebih pekat Kurangi takaran es batunya ya Dan pastikan nuangnya itu pas sudah dingin Jadi gak cepat mencair Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh